Intro Gebiar Sunatan Masal digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Desa Cihanjuang ke-229, Hari Jadi Abdesi ke-17, serta Jelang Hut KBB ke-15 oleh Pemerintah Desa Cihanjuang Kecamatan Parompong, Bandung Barat. Kepala Desa Cihanjuang, Gagan Wirahma, menyebut acara gebiar Sunatan Masal kali ini murni berdasarkan aspirasi warga yang mana anggaran berasal dari donatur-donatur yang ada di wilayah Desa Cihanjuang juga sponsor kegiatan. Kegiatan untuk berdasarkan sosial dan juga pertaniannya juga dari donatur-donatur yang ada di Desa Cihanjuang. Kemudian pada kesempatan ini kami dibantu oleh beberapa donatur diantaranya adalah Bu Iranini, Radianita, Calang Kawas, dan juga dari Layan Club, dan juga beberapa sponsor yang membantu terhadap kegiatan ini. Pada peserta kitanan masal berjumlah 90 orang, mulai dari usia 1 hingga 10 tahun, yang ditangani 15 tim medis. Dalam kesempatan tersebut hadir PLT Bupati Bandung Barat, Kapor Lestimahi, dan DIM Camat Parompong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan undangan lainnya. Apresiasi kegiatan pun disampaikan Hengki Kurniawan. Dengan kolaborasi yang baik, kita bangun semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Biar kita anehkan masal di Desa Cihanjuang, Jambatan Parompong. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini kolaborasi yang baik, kolaborasi peta helik yang berjalan, di mana musuh pemerintah, akademisi, masyarakat, media swasta, kita bersama-sama dalam pembangunan, kita bersama-sama dalam merasakan masalah. Saya berdoa-doa, terima kasih. Ini berlainnya atas supportnya. Jadi, itu tadi kita bangun KBW dengan semangat kebersamaan dan juga terlalu royongan. Rasa syukur dan haru diungkapkan juga Urani Radianta, selaku donatur utama Hitanan Masal. Hitanan Masal ini, yang tentunya ditandu oleh Pak Hades, yang sedang sedia menunggu saya, saya sendiri berharu ya, karena ternyata khusus ya, saya terbuka sekali dari masyarakat yang ternyata mereka sangat membutuhkan. Saya berharap, tahu teman, bisa membuat lebih banyak lagi. Saya juga banyak-banyak terima kasih banyak untuk abang-abang saya yang sudah cukup berpanggil. Di depan, bahwa memang kegiatannya tidak hanya cukup sampai saat ini saja. Ini akan terus berlanjut, walaupun ini tidak menggunakan anggaran dari pendilah, tapi betul-betul anggaran dari para donat. Ada kesempatan terdapat lebih. Sebagai bentuk pekerjasama, antara menggunakan desa Cianjuang dengan para donat yang ada di desa Cianjuang. Dari desa Cianjuang, kecamatan Parompong, Dudik Kotok, Hadastipi, mengabarkan.